Komplotan perampok yang menewaskan pasangan suami istri di desa Nunggal Sari Kabupaten Banyu Asin, Sumatera Selatan berhasil ditangkap. Dua pelaku ditangkap saat hendak melintasi perairan Banyu Asin, sedangkan tiga lainnya dari hasil pengembangan. Tim gabungan Satreskim Porres Banyu Asin berhasil menangkap pelaku pembunuhan yang menewaskan pasangan suami istri di desa Nunggal Sari Kabupaten Banyu Asin, Sumatera Selatan. Penangkapan berawal dari informasi pelaku akan melintasi perairan Banyu Asin Sungai Kelapa Desa Kuala Puntian, Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyu Asin. Dari penyisiran, petugas menangkap dua orang pelaku, sedangkan tiga pelaku lainnya ditangkap di tempat yang berbeda. Sebelumnya, warga desa Nunggal Sari Kabupaten Banyu Asin, Sumatera Selatan dikagetkan dengan tewasnya pasangan suami istri di rumahnya. Korban meninggal dengan kondisi mengenaskan, tangan dan kaki korban terikat tali karet band dalam sepeda motor. Kami belum bisa menyimpulkan, namun dari hasil kita olah TKP, ada luka di bagian kepala yang menganga, yang dimungkinkan disebabkan oleh benda tumpul. Hingga kini, petugas belum merilis resmi motif dan tugas masing-masing pelaku dalam menjalankan tindak kejahatannya. Dari Menyuasin, Sumatera Selatan, Ahmad Saiful Ainis melaporkan.